Kita menuju informasi lainnya, pemirsa pemerintah ke Bupatan Semarang memutuskan untuk menutup seluruh tempat hiburan malam. Hal ini dikarenakan angka kasus COVID-19 terus mengalami peningkatan yang cukup pesat. Penutupan seluruh tempat hiburan malam seperti tempat karaoke, panti pijat, mandi uap, ditegaskan langsung oleh Bupati Semarang, Ngestinugraha, usai mengelar rapat secara virtual bersama Forkompimda di Pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang. Tindakan tegas ini dituangkan dalam instruksi Bupati Semarang No. 14 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan masyarakat yang menyebabkan kerumunan. Pasalnya hingga saat ini grafik kasus COVID-19 di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan yang tajam, di mana dalam satu hari ada 141 kasus COVID-19 baru. Tidaknya itu, 4 dari 19 kecamatan di Kabupaten Semarang juga ditetapkan sebagai zona merah dan bersiap untuk melakukan lockdown jika memang kasus COVID-19 tidak terkendali. Empat kecamatan tersebut adalah kecamatan Beringin, kecamatan Getasan, Pabelan, dan juga kecamatan Ambarawa. Selain penutupan tempat hiburan, Ngestinugraha juga melarang adanya acara hajatan pernikahan, hingga ibadah salah Jumat bagi tempat ibadah yang berada di pinggir jalan. Kegiatan-kegiatan seperti rumah makan misalnya, ini juga kita kasih batasan waktu sampai jam 21. Kemudian seperti tempat hiburan, karaoke, panti pijat, mandi uap juga kita tutup sementara. Kemudian pasar, juga ini kita buka sampai jam 12 siang sementara waktu. Kecuali pasar sayur di Cedis, ini kita buka mulai jam 3 sore sampai jam 3 sore.